ini bisa kalian lihat kan disini kan ada matahari ya dan kalau awan ketutupan matahari bakalan gelap ya temen-temen dan ini matahari nya itu disiden awannya itu nuntupin matahari jadi saya matahari nya itu yang tembus itu di daerah ini aja teman-teman hai guys bertemu lagi dengan ini berada jalan-jalan dan kerennya saya main Minecraft lagi dan dan di video kali ini aku bakalan mereview seder atau mensoke seder yatan dan seder ini tuh sangat keren banget dan aku bilang ini keren karena emang keren tendan kerennya itu juga berat-berat banget waduh tapi ini sedernya itu keren dan namanya adalah rbsp apa ya saya lupa tuh ya pokoknya nanti kita bakalan bahas ya dan ya kita juga kali ini bakalan mereview seder dan sedernya itu adalah ini coy ya ini nama sedernya apa tadi ya saya lupa Oke jadi kalian bisa lihat di belakang saya itu waduh awan-awannya lalu air-airnya rumput-rumputnya seder-sedernya waduh mematikan banget coy bayangan kematian ini coy Oke jadi mungkin kita langsung aja ini review sedernya coy Oke jadi sedernya ini tuh bernama ini coy rwsp atau be tadi ini rwsp itu pocket edition atau be itu bedrock Edition seder versi 5.1 ya ten waduh sedernya jadi ini ada nrbs lalu di deskripsinya ada Android iOS Windows 10 lalu ada realistis word shadow be seder creator by CD World games Oke mantap jadi sedernya tuh ini dan mantap dan di sedernya ini tuh ada seperti ini anjatan dan ini tuh namanya apa ya saya lupa kayaknya itu supek jaten saya kurang tahu juga pokoknya ini itu yang ngatur dan kalian mau seberapa yang kalian aktifin ini kan kalau di belakangin sini jadi ini yang seperti water realistis lalu ada awan ada matahari lalu awan sama matahari refleksi di air gitu lalu ada tanaman move atau tanaman bergerak jaten dan ini kalau kita aktifin paling belakang itu enggak ada jaten atau enggak berefek enggak bakalan hidup jaten tapi kalau kita begini ini bakalan ada yang aktif ada yang enggak aktif lalu ini juga sama lalu yang terakhir itu aktif semua dan yang pastinya kalau yang paling kanan atau rata kanan yang biasa dibilang gitu itu bakalan ngelag dan kalau kalian device-nya itu enggak kuat dan kalau ya minim ya dan spek minim itu enggak bakalan kuat dan ini aku bakalan merau meraukes mereview yang mungkin yang low dulu aja dan ini karena ada tingkatannya seperti tingkatan yang menurut aku itu bagus kan kenapa karena si player atau si pengguna sedernya itu bisa menyesuaikan mau pakai yang mana ya kan seperti waduh device-nya kan enggak kuat jaten kita bakalan pakainya itu yang low wajah atau device-nya ini terlalu dewa kita bakalan yang rata kanan bodo amat gitu ya coi kayak kita bakalan mencoba yang ini dulu ya kan ini apa ini ini semi medium atau semi low ini kalau kan ini ini apa enggak tahu di sini apa pokoknya kita bakalan coba yang di sini atau enggak yang ini ya kan mungkin awannya kita enggak blurin ya dan oke kita balon coba yang ini dan kita bakalan langsung masuk ke boardnya coy top ultra di jutset before you slow Oke nggak bisa was English jadi kalian jangan mengetes Ultra sebelum kalian itu mengetes yang low medium untuk mungkin buat seperti kete device kalian atau HP kalian itu kuat atau enggak ya dan takutnya nanti kalau kalian itu ngeheng gitu coy Oke dan kita udah masuk ke boardnya dan ini bisa kalian lihat ini move apa ini move plan ya ten atau move tumbuhannya itu keren banget ini seperti mcpc lo dan seperti seder apa ya namanya sildur atau Zeus jadi ini tuh seperti diterjang angin beneran ya dan waduh udah enggak sepoi-sepoi lagi coy kayak apa itu kayak ulot bergerak ke atasnya ini seperti angin sungguhan coy Waduh ini keren banget loh ton asli aku suka bagian yang geraknya coy dan awannya ini seperti ini ya dan ini awannya realistis banget tapi ini belum aku aktifin yang blur cloud coy atau yang awannya itu ada blur blur nya dan dan ini awannya itu juga bergerak mendan jika awan yang realistis ini bergerak jadi kalau kita ngadep ke awan kalau HPnya itu enggak kuat bakalan ngelag seperti saya ini ya dan enggak ngelag sih frame drop gitu aja dan kalian bisa lihat kan kalau saya ngadep ke langit itu bakalan seperti patah-patah gitu ya tapi kalau kita di daratan seperti ini bakalan lancar jaya coy waduh mantap oke dan kita jangan lihat air dulu karena airnya tuh super keren parah coy oke kita bakalan mereview apa ya mungkin kita bakalan mereview bayangan kematiannya dulu coy atau seido seido nya dan oke oke dan seido nya itu itu seperti ini ya dan dia nggak pakai yang namanya itu seperti seido yang ada opacity rendah opacity tinggi itu atau ngeblur nya gitu ya dan hitam-hitamnya jadi ini kayaknya langsung kotak atau enggak ke ada blur nya cuma itu sedikit banget ya dan minim banget jadi ini tuh kerasa kotak banget saya masih coy jadi mantap banget waduh Oke dan disini daun-daunnya itu juga bergerak dan bisa kalian lihat kan jadi geraknya itu enggak gerak terus ya dan seperti ulet jalan gitu ya tetapi ini tuh geraknya realistis banget coy kalau ada angin itu jadi bergerak kalau enggak ada angin enggak bakalan gerak gitu coy konsepnya ya oke dan disini itu bayangannya gelap juga ya jadi bikin realistis saya mantap kita mereview mungkin mungkin kita langsung review airnya aja dah mungkin kalian juga udah enggak sabar ya dan kenapa review airnya tuh di pertengahan atau di akhir-akhiran ya karena akhirnya itu sangat keren parah coy dan ini bentar-bentar ini main sore aja dah oke dan ini bisa kalian lihat airnya ini gila ini keren parah dan tapi terkerennya ini HP saya sampai enggak kuat ini sampai ngelag gini loh ini mungkin berapa fps ini ini mungkin 10 fps atau gimana deh tapi berat gitu bakalan jadi bagus ya atau kebalik ya sebagus ini bakalan jadi berat kalau device-nya itu enggak mumpuni atau enggak kuat jalan tapi ini refleksinya itu realistis parah dan asli kalian bisa lihat kan kalau di atas itu ada awan Iya bener ada awan lalu ini ada refleksinya saya mantap Oke kita cari matahari nah ini kan cahaya matahari ya dan kita bakalan tengok atas nah itu ada matahari ya dan ini ada refleksinya dan kalian bisa lihat kan waduh ini keren banget coy ini makanya tadi pas intro kan aku bilang kalau sedernya ini tuh keren ya karena ini coy ini keren banget tapi juga berat banget coy waduh ini padahal saya masih review yang medium spek ya atau semi-medium atau apalah pokoknya yang tingkatan satu ya Nah itu aku review tapi udah ngelag gini dan awannya habis di refleksinya juga awannya habis jadi keren banget coy ini refleksi yang bener-bener refleksion gitu ya jadi kalau di atas udah enggak ada awannya ini juga enggak ada awannya coy karena ada yang seder itu di atas ada awannya di bawah enggak ada awannya lalu di atas enggak ada awannya di bawah ada awannya akan gitu konyol dan kocak dan ini juga bisa kalian lihat mataharinya kalau kita nyamping yang gini kan nah mataharinya cahayanya jadi kecil gitu ya tapi kalau kita melihat ke mataharinya jadi gede coy ini jadi seperti realistis banget ya coba deh kalian keluar rumah kalian lihat matahari nanti kalian kalau menghadap ke matahari itu bakalan mataharinya tuh seperti jadi gede gitu ya atau jadi ngeblur coy itu adalah cahaya yang ngeblur ya dan ini hujan waduh ini hujan keren parah awannya bisa kalian lihat kan awannya tadi itu ngembang jadi seperti awan mendung coy dan mataharinya juga ketutupan waduh asli ini keren coy parah ini keren ini seder menurut aku ini seder yang terkeren yang pernah aku coba coy asli ini seperti mcpc beneran lho ten ini bisa kalian lihat kan disini kan ada matahari ya dan kalau awan ketutupan matahari bakalan gelap ya temen-temen dan ini mataharinya itu disini ten awannya itu nutupin matahari jadi saya mataharinya tuh yang tembus itu di daerah sini aja ten dan di lainnya itu bakalan jadi gelap seperti ini coy waduh mantap banget dan ini cahaya kalau pas hujan atau pas gelap itu keren parah ya ten asli ini keren padahal ini masih tingkatan satu lho ten waduh ini padahal belum ini mungkin belum rtk dan kalau rtx nabak parah lagi tapi ini udah keren banget coy aduh tapi pasti kalau aku lihat air bakalan ngelag dah mungkin aku enggak bakalan lihat air lagi ya ten kalau ada air kita harus menjauh coy itu prinsip yang pertama kalau HP low device atau HP kentang ya ten jangan deketin air air itu berbahaya oke dan ini tadi awannya menutupi langitnya ten ini udah nggak ada ya udah nggak ada udah nggak kelihatan langitnya ten ini udah serba ada awan ya ten oke kita bakalan clear hujannya oke ini masih otw dan otw menghilang dan waduh waduh keren parah coy ini jadi proses seperti hujannya lalu proses mengkeringnya eh enggak mengkering sih apa yang namanya pokoknya hujannya udah habis coy aku lupa bahasannya dah nah gitu itu coy jadi seperti itu jadi keren parah dan asli oke kita mungkin bakalan coba di dalam airnya ten waduh ini kalau aku deketin air pasti ngelag dah tapi refleksinya itu keren parah loh ten asli oke kita udah di dalam airnya ini bisa kalian lihat jadi ini ada cahaya-cahaya yang masuk di dalam airnya jadi seperti ini coy ini jadi keren banget ya kan kalau di shader sebelumnya atau shader yang yang keberapa yang aku review itu kan shadernya eh shadernya sayanya kan garis-garis saja nah ini enggak dan ini jadi itu cahaya yang masuk itu dari pantulan atau dari biasan gelombang airnya ini atau arus airnya ini jadi bakalan bentuknya itu seperti ini coy di blok bawah airnya tan jadi ini tuh bakalan keren banget ini shader yang terkeren makanya di intro itu aku tadi bilang ini keren coy beneran beneran keren ya karena emang keren dan waduh oke dan itu di air ya men itu ada refleksinya tuh refleksinya tuh keren parah dan mantap dan fog nya itu juga nggak alay-alay banget ya dan mungkin aku bakalan apa ya namanya render distance nya aku kecilin mungkin ini bakalan lancar dan ini aku pakai render distance 14 atau 12 mungkin bakalan jadiin 6 atau 8 tuh nggak ngelag saya oke dan ini ini kan tadi yang semi-medium atau semi-low ya pokoknya yang tingkatan satu ya dan kita bakalan coba tinggiin lagi ya dan karena masih kepo coy bagaimana shader ini ya oke dan kita bakalan tinggiin shadernya dan kalau HP saya nggak kuat ini videonya bakalan aku tutup bakalan sudah dulu ya dan kita bakalan full seperti ini coy waduh ini kayaknya bahaya sih Ultra full atau segini aja Ultra Hai kau ada tingkatannya tulisannya oh medium coy tadi aku pakainya yang medium ya kita bakalan coba yang Ultra full aja ya waduh ini kalau nggak kuat ya udahlah ya oke Bismillah dulu coy oke dan kita udah masuk ke boardnya dan ini juga yang Ultra dan ini apa yang berubah ya coy apa yang berubah ya apakah ada yang berubah atau HP ko yang enggak support aja di yang Ultra Oh iya berubah dengan mataharinya itu bisa kalian lihat jadi kuning gitu ya Oh ternyata Ultra enggak seberat yang aku pikirkan sih ini enggak berat-berat banget nonton Oh iya dan mantap menjadinya cuy Oke dan ini pantulannya juga sama ya Ternadu ngelakkan ngelakkan kalau dihadapin air Oke jadi Ultra seperti ini ya Ternyata ini Ultra atau enggak sih saya nggak tahu lah ya pokoknya seperti ini lah ya Ternyata medium atau Ultra kayaknya tadi udah aku mentokin ke kanan kayaknya ini Ultra atau enggak ya nggak tahu lah ya bodo amat lah ya aku udah mereview ini dan nadernya itu belum aku aku review atau enggak di nnya juga enggak aku review dan mungkin kalian sendiri yang bakalan mereview coy karena seder ini keren dan kalian wajib coba ya tapi kalau enggak kuat ya jangan dipaksa coba sih nanti malam meledak dengan waduh Oke dan mungkin sederinya segini dulu karena ini seder sangat keren banget dan dan aku merevuenya juga udah selesai ini seder yang menurut aku itu terkeren coy dan berat juga sih mungkin kalau bagus itu bakalan seimbang sama rata atau seimbang atau tegak lurus ya bahasa matematikanya gimana ya Waduh enggak tolong pokoknya kalau semakin bagus itu juga bakalan semakin ngelek ya pokoknya rinciannya begitulah ya bodo amat lah ya Oke jadi jika kalian pengen download seder ini kalian bisa cek link di deskripsi kalian tinggal download lalu kalian tinggal pasang ya tanda mungkin videonya segini dulu seder ini sangat keren coy jadi kalau begitu jangan lupa tekan like share comment and subscribe like like kalian wajib coba ini sangat keren sampai jumpa di video selanjutnya ja see ya see ya see ya now